Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya akan membuat tutorial bagaimana mengedit nota atau surat jalan di korel nih untuk membuat surat jalan nota itu harus diedit dulu ya kita akan memperpraktikannya di korel draw pertama-tama teman-teman harus mengetahui dulu ukuran kertas A4 berapa kali berapa F4 berapa kali berapa nih harus tahu dulu ukuran itu ya Nah kita akan rubah dulu ini nih lihat di sini ya perhatikan arah panah mouse ini pertama-tama kita masuk ke F4 setelah itu masuk ke sini nih kita akan bikin nota 1hps dipotong dua nih ke tabel nah disini kebawah satu ke pinggir dua tapi kembali ke bawah dua ke pinggir satu lalu di sini diklik kiri lalu dilepaskan seperti ini nah disini diatur ukurannya kertas F4 itu 2110 ya 21 cm kali 33 cm lalu enter lalu tekan P supaya ketengah objek nah setelah itu ini kita tekan sheet lalu up ada di sini nih di sini sheet dan up di sini ya untuk menampilkan objek dari bawah ke atas nah setelah itu kita atur di sini lalu dimasukkan ke sini lalu dimasukkan ke sini supaya ada jarak renggang untuk nge-print dan purpurasinya ya teman-teman apa tuh purpurasi purpurasi itu untuk pembolong ya penyobek bolongan buat sobekan nah setelah itu kita masuk ke file sini lalu set dulu dikasih nama surat-surat jalan polos garis bawah enter nah tujuannya ini di save supaya kalau misalkan komputer anda mati atau laptop anda hang bisa sudah tersimpan nah lalu bagaimana ini cara membuat tulisan seperti ini lalu teman-teman masuk lagi ke sini nih coba dilihat ya matanya ya nah disini perhatikan pusat-surat jalan nih nah ya disini hai 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 haney lalu kita ketikan disini ya kami Kirimkan Nah ini kan bol ya Nah disini Ini dipakai pon 12 ya Tapi di klik dulu nih Panah ini Lihat ya perhatikan Panah ini kembali lagi ke panah sini Supaya Nah bolnya dibuang Teman teman Lalu disini nih Kita di ketikan Kami kirimkan Barang Kami kirimkan Barang-barang Ponnya terlalu gede Kita coba pakai pon 10 Kami kirimkan barang-barang tersebut Di bawah Ini Dengan Konderaan Titik-titik ya Maaf Torong ya Diperhatikan ya Disini ya ini Nah Diperhatikan Nah Disini nih teman teman Ternyata 12 Kini coba kita ke 11 Nah Seperti ini ya Ini 11 Terlalu ini Kami kirimkan Surat jalan Nomor Kami kirimkan Nah Setelah itu Teman teman Cukup tekan Control C Control V Lalu dia akan Mengopi paste Nah Disini teman teman Bikin Titik-titik Kenapa ya Saya enggak Dibikinkan Diperlihatkan Keyboardnya Karena Pasti teman teman juga Sudah tahu lah Kalau kayak buat Nah Copy paste ya Control V Control C Atau teman teman Bisa klik kiri Copy Klik kanan Paste Itu Sangat ribet ya Mendingan Control V Control Control C Control V Aja Nah Untuk disini Ada untuk Garis bawah Garis apa Ada ya Setelah itu Shape lagi Nah Disini Kita harus Klik Tentuan Toko Kalau ini Untuk Jarak Atas Jarak Bawah Ya Teman teman Lalu Shape Lagi Jangan lupa Ya Untuk Corel Printernya Harus di depan Dulu Berarti Tidak nge-close Nah Kita hitung Kolom Disini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Ada Sepuluh Ya Tambah Atas Satu Jadi Sebelas Sebelas Dua Disini Seperti Seperti Ini Lalu Kebawahkan Set Tarik Setelah itu Disini Dipasih Kolom Al Lalu Disini Diganti 0,25 Biar Agak Naik Setelah Itu Disini Kita Copy Paste Kita Langsung Ketikan Control A Banyaknya Kita Bol Biar Bagus Nah Disini Nama Barang Ini Untuk Membuat Cara Kerenggang Nah Itu Disini Copy Paste Lagi Kita Ketikkan Tanda Terima Setelah Itu Hormat Kami Untuk Ngeblok Ini Pakai Seat Untuk Menandai Setelah Itu Pilih Ini Untuk Membuat Efek Dua Jalur Agak Fis Nah Ini Jadi Seperti Ini Setelah Jadi Seperti Ini Diblok Lalu Control G Tahu Enggak Control G CTRL Ini Control CTRL G G Itu Group Kalau Pengen Lepas Dari Group Itu Klik Kiri Lalu Un Group Setelah Ini Setelah Ataskan Sedikit Lalu Control C Yang saya Bilang Control C Control V Ini Untuk Copy Paste Lalu Tarik Kebawah Dengan Menekan CTRL Atau Control Ya Nah Setelah Itu Jadi Lalu Kita Bikin Untuk Jarak Porporasi Disini Jadi Porporasinya Nanti Dibikin Jarak Seperti Ini Porporasinya Dibikin Seperti Ini Lalu Tarik Kebawah Sep Lagi Yang Contohnya Sudah Kita Push Delete Nah Setelah Itu Kita A Lagi Ininya Kita Jadi Warna Yang Tidak Terlalu Terang Disini Ini Nanti Yang Ini Untuk Porporasi Kita Sama Juga Jangan Yang Terlalu Terang Setelah Ini Persenannya Dilihat Monitor Ya Kontrol A Kontrol G Nah Setelah Itu Save Lagi Lalu Print Setelah Print Pilih Printer Yang Ready Lalu Atur Ukurannya Teman Teman Harus Tahu Dulu Ukuran Kertas F4 Itu Berapa Kalau Tidak Tahu Dilihat Di Kertas Yang Satu Rim Itu Atau Diukur Pake Penggaris Lalu Ketik 3300 Karena Ini Millimeter Kalau Inci Beda Lagi Kalau Sentimeter Beda Lagi Kita Coba Satu Print Dan Hasilnya Seperti Ini Kurang Lebih Dari 10 Menit Ini Sudah Selesai Untuk Menyetting Surat Jalan Nanti Kita Perbanyak Mau 2 rangkap Mau 3 rangkap Mau 4 rangkap Disini Sangat Mudah Nanti Kita Lihat Hasilnya Yang Penting Tadi Perhatikan Lagi Dengan Sesama Baik Baik Perhatikan Mouse Ini Kemana Bisa Bikin Ini Seperti Apa Bisa Bikin Ini Kalau Tidak Kelihatan Teman Teman Bisa Naik Turunkan Untuk Membesar Layar Pake Tombol Ini Pakai Yang Ada Disini Ini Layarnya Bisa Atau Yang Ada Disini Topek Lalu Ini Hasilnya Seperti Ini Bagus Kan Oh Dicek Lagi Ini Untuk Korporasi Pembolong Kertas Nanti Di Hector Disini Jangan Terlalu Mempet Karena Mau Dipotong Juga Nah Disini Kita Baca Lagi Surat Jalan Kalau Misalkan Disini Teman Teman Mau Pake Yang Ada Tulisan Perusahaannya Teman 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 Bisa Diketikan Saja Nah Ini Kita Akan Ulangi Disini Jangan Dibol Untuk Nomornya Jangan Dibol Dan Jangan Terlalu Banyak Ya Ukurannya Kita Kecilkan Biar Tidak Terlalu Gede Simpan Disini Lalu Kontrol C Disini Delete Kontrol V Lalu Tarik Kebawah Supaya Nanti Sejajat Sudah Ya Teman Teman Sangat Gampang Dan Mudah Ya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Har conscient Maka Has enen